Hai, Assalamualaikum! Welcome to Sedina's channel! So, di video kali ini spesial banget karena aku mau kasih tau ke kalian produk-produk skincare favorit aku di tahun 2021 Seperti yang kalian lihat, wajah aku masih bare face banget ya kan? Karena aku mau langsung protect skincare-an kalian By the way, hampir semua produk yang bakal aku mention di video ini udah pernah aku review, jadi kalau kamu pengen nonton keceki aja playlist aku But, before you go to the video, please like and subscribe my channel Keep on watching! Aku bakal mulai dulu dari facial wash Kalau kalian ngikuti itu, aku udah 3 tahunan cinta banget sama produk skincare-nya adalah gue, salah satunya sih yang gue kujun Face Wash Selain dengan namanya, dia ini Ultimate Moisturizing Dan menurut aku ini bener banget karena dia ini termasuk pencuci muka yang bisa bikin kulit jadi lembab, bukan malah kering dan ketarik Dia dilengkapi dengan dua tipe hyaluronic acid yang ga mengandung alkohol, ga mengandung warna, dan juga ga mengandung fragrance Jadi ini cocok banget, even buat kulit sensitif Dan aku udah buktiin ketika kulit aku lagi sensitif Aku kembali ke Super Basic Skincare dan facial wash-nya tuh pake si Hadala Bogokujin ini Selain bisa mengangkat kotoran dengan keke, tapi dia ga bikin kulit aku yang lagi iritasi atau berjerawat itu makin parah, makin kering Pokoknya facial wash itu bener-bener aku cinta mati parah Kalau kamu ngikutin aku di Instagram pasti udah tau banget seberapa cinta aku sama produknya Airenderms Hydrating Primer Toner ini Untuk efek moisturizing dan juga hydratingnya itu bener-bener pol parah Anyway buat kamu yang belum follow, silahkan follow Instagram aku disini Biar ga ketinggalan info terupdate skincare-skincare yang baru aku cobain Dia ini bagus banget karena mengandung tiga bahan utama Ada Glycerin, Medium Hyaluronate, dan juga Aloe Vera Tiga bahannya itu bagus banget untuk menghidasi, melembabkan, dan juga kasih efek soothing yang parah banget Ini tuh cocok banget untuk pemula Dia punya tekstur yang cair, tapi ga begitu cair, ngerti ga sih? Jadi dia ini bener-bener watery, tapi agak ngiket Nih aku langsung pake aja Aku biasanya pake 3-4 tetes, dan cara pokoknya itu pake metode raup kayak gini Bener-bener dipake semuka-muka Basah-basah deh di muka, biarin aja becek-becek manjar Dan itu dia lagi kasih minum yang bernutrisi ke kulit kita Kalo kulit kamu lagi kering, lagi sensitif, iritasi, kau bisa banget untuk layer berkali-kali Karena bener-bener bisa bantu calming dan soothing kulit kamu yang lagi bermasalah Kalo kamu pengen CSMN pake toner ini juga bisa banget Rasanya tuh seketika banget kulit jadi seger Siap banget untuk aku kasih skincare yang selanjutnya Nah untuk serum ini aku ga nyangka kalo bakal jadi favorit aku di tahun 2021 kemarin Aku pake ya pake aja gitu Ga punya ekspektasi gimana-gimana sama serum ini Tapi ternyata aku suka banget karena niacinamide 10% itu ga main-main bep ternyata Efek cerahnya itu ada banget Plus dia juga bener-bener bisa bantu untuk mudarin dan ngilangin bekas-bekas jerawat Kayak flek-flek hitam, melembabkannya juga dapet Terus dia ini kan ada ceramidenya, jadi dia ini bisa bantu untuk menguatin skin barrier di kulit Teksturnya agak kental dan warnanya tuh putih Kamu ini cepet ngeresep dan nyaman banget di kulit Aku tuh seneng banget kalo malem-malem aku layer si serum True Eve yang niacinamide 10% Perceramide ini tuh sama True Eve yang galactomyces and peptide Ini bener Allahu Akbar bagus banget efeknya bep di kulit Kedua serum ini tuh bener-bener perfect combo banget Kalo kalian ga percaya cobain aja sendiri and thanks me later Kalo ngomongin serum favorit ga mungkin banget aku ga nyebutin produknya E-Bright yang glass skin deep essence Ini tuh udah bener-bener favorit aku Sering banget mention di Instagram sesuka itu, secinta itu Ngandung niacinamide, vitamin seed, ada squalene, ada peptide juga Dan masih banyak lagi bahan-bahan skincare yang bagus banget untuk bikin kulit jadi glowing, jadi cerah Mudarkan bekas-bekas cerawat, flek hitam, murangi kerutan Ini bener-bener bagus banget sih Untuk teksturnya dia ini ga sekentel Serumnya True Eve, main cair gitu loh Dia juga lumayan cepet nyerepnya Dialsnya juga aku suka banget Kulit tuh langsung berasa kenyal Glowingnya tuh langsung instan banget di kulit Untuk vitaminsnya dia ini pake ethyl ascorbid acid Which is bagus banget untuk nge-boost dan juga membantu untuk mencerahkan kulit jauh lebih mampu By the way aku udah pernah review glass skin deep essence ini Cuma waktu itu aku masih pake yang packaging lamanya Dan ini dia packaging barunya sekarang Kasinya juga jadi lebih banyak Dan sekarang ini ada 20ml Bakal lebih awet lagi Wuh kulit aku jadi kenyal dan bersinar Next moisturizer favorit aku masih dari Dear Me Beauty Skin barrier water cream Ini juga pernah aku review Dan aku surprise banget Karena viewersnya itu naiknya tuh lumayan cepet Berarti artinya kalian tuh kepo banget ya Sama produk Dear Me Beauty ini Aku bisa membuktikan Kalau moisturizing dari Dear Me ini Bukan cuma nge-hype asal nge-hype doang Tapi emang bener-bener bagus banget Untuk menguatkan skin barrier Misalnya juga ini enak Ga yang bikin kulit jadi minyakan Greasy, bener nyaman banget Terus finishnya itu ya aku kaget banget Karena aku abis lagi pake primer makeup gitu Nah dia ga mengandung alkohol Ga mengandung warna Dan ga mengandung fragrance Bagus banget untuk melembabkan kulit Menghidrasi dan juga mengunci kelembaban Supaya skincare-skincare sebelumnya nih Kayak serum toner itu bisa bekerja lebih maksimal Dan ga menguap begitu saja Taraaa ini dia produk sunscreen favorit aku Di tahun 2021 By the way aku juga udah pernah review Kalo kamu pengen nonton full review lengkapnya Bisa langsung cek aja di atas sini Ini adalah sunscreen yang bener-bener aneh banget Karena dia ini kayak bukan sunscreen, babe Nge-moisturizer Ga ada feels lengker Terus ga bikin kulit minyakan juga Jenisnya tuh kayak matte gitu Dan mau aku layer dua kali pun Dia oke banget Karena ga bikin kayak healing gitu Ga ada yang ngegumpal putih-putih gitu Ga ada white cast-nya Nyaman banget di kulit Menurut aku dia ini oke banget Dalam melindungi kulit dari UVA dan UVB Karena dia ini mengandung SPF 45 PA++++ Ada empat tuh si PA-nya Mantep banget kan Kerasa banget efek soothingnya di kulit Karena mengandung beberapa bahan alami Kayak aloe vera, soda pomegranate Dan juga bahan-bahan alami lainnya Masuk affordable Jadi buat kalian yang masih bingung cari-cari sunscreen Udah langsung cobain aja Azarin Haida sunscreen gel 2021 kemarin aku cukup banyak Cobain produk lip care atau lip balm gitu Tapi ada satu pemenang di hati aku Nah hasil bikin aku untuk fix ini Kalo abis wajib banget untuk repurchase So ini dia koleksi lip balm aku Di antara ketiga ini Aku paling suka yang Himalaya hairball Karena dia ini bener-bener ampuh banget Dalam melembabkan Dan mengatasi kulit kering Apalagi pecah-pecah Dan efek lembabnya itu lumayan awet Dia tuh kayak udah mau abis beb Tuh harus aku pencet banget Baru dia merejal gitu keluar Kau tau merejal gak sih? Kau bisa langsung pake si aplikatornya ini Cuman aku lebih suka pake jari By the way aku udah cuci tangan Pake sabun Sebelum aku mulai skincare-an ini Kalo kalian yang pengen cobain Lukas Papau Tapi belum ada budget Ini bisa banget jadi pilihan Karena harga itu murce Sekitar 20 ribuan aja beb Isinya ada 10 gram Terus dia ini diperkaya dengan Carrot seed oil Ada wheat germ oil juga Perkaya juga dengan vitamin E Ada petrolatum Which is itu adalah Sejenis petroleum jelly gitu Menjaga kelembaban Dan bikin efek lembab Si lip balm ini tuh Bertahang lebih lama Oke skincare-nya udah selesai Tapi aku belum selesai nih Mau share produk-produk skincare Favorit aku di tahun 2021 kemarin Untuk serum Masih ada dua lagi nih beb Yang pertama dari Scarlet Whitening Yang Brightly Ever After Punya teksturnya tuh lumayan cair Dan lumayan cepet nyerep Menurut aku serum Scarlet ini tuh Cocok banget buat pemula Kandungannya tuh lumayan rich Tapi gak berat Bagus untuk mengembabkan Mencerahkan Ini mengandung glutathione Vita whitening Terus ada vitamin C Ada niacinamide Dan juga ada lavender water Next Ini adalah serum andalan aku Ketika kulit aku lagi marah-marah Terutama muncul jerawat Breakout Ini bener-bener jadi life savior aku banget Breakout control acne Dari Ebride Skin Jadi ketika aku udah kerasa nih Ada sinyal Nino-Nino Bakal calon jerawat Udah twing gitu Agak muncul ke permukaan Aku langsung total aja CBCA ini Biasanya aku pake CBCA ini tuh Di malam hari Menurut aku dia ini cucu sih Buat jerawat yang ada matanya Ataupun gak ada matanya Karena kan biasanya Kalo jerawat yang gak ada matanya Itu kayak Lebih susah gitu loh Buat diatasin Terus nantipun bekasnya Kayak lebih lama Ilangnya Tapi somehow Kalo aku pakein si Breakout control acne Ini tuh dia kayak Lebih terkendali gitu Yang lebih cepet kempesnya Tanpa harus ada drama dulu Gitu loh Ngebantu mengeringkan jerawat Tapi dia gak bikin kulit kering Atau meletek-meletek gitu Karena aku dicobain beberapa obat Total jerawat Hampir semuanya itu Bikin kulit ring Nah kalo ini tuh enggak Jadi tenang aja Iya ini warnanya tuh Keliatan gak sih Kayak gold gitu Terus Bersinar gitu Bek kayak Ada cahayanya Ngerti gak sih? Untuk pas kar Ini masih juara banget Favorit aku dari Himalaya Hair One Curie Viney Mask Emang sebagus itu Dalam melawan jerawat Meskipun kulit aku lagi Gak berjerawat Aku tetep rutin pake Masker ini dua kali seminggu Karena dia ini bagus banget Untuk membersihkan pori-pori Juga bisa bantu Untuk mengontrol Kelebihan minyak di kulit kita Ini warnanya tuh kayak Ijo tua gitu Ijo-ijo tai kuda Aromanya tuh kayak Rempah-rempah Aku sih personally suka ya Aroma rempah-rempah Karena berasa kulitnya tuh Kayak lagi diobatin Bahannya juga bagus Termasuk masker alami gitu Karena mengandung nimba Dan juga kunyit Aku udah abis Dua atau tiga Cip gitu Dan spesialnya Masker itu udah ada Di minimarket loh Jadi tuh mudah banget Untuk didapetin So itu dia Produk-produk skincare Favorit aku Di tahun 2021 Semoga kalian suka Soal video ini Lalu minum Kalo kalian juga keracunan Jangan lupa untuk follow Instagram aku Dan subscribe channel ini Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Bye Assalamualaikum